Oke, kali ini kita akan membuat video tutorial tentang cara penggantian tiang nozzle Penggantian tiang nozzle Langkah pertama, seperti biasa, hidupkan mixernya Dan siapkan kemudikan untuk kita-untuk sama kita Karena akan sangat sia-sia, sekalipun kita ganti pring head atau tiang nozzle Kalau masih ada pengendapan tinta di sini, akan bisa langsung mampet seketika lagi Jadi kita sedot dulu satu persatu seperti biasa Kalau perlu, di mixernya dikocok pakai sendok Supaya lebih joss Nah ini kita tarik, kuning Setelah mixer menyala, kita sedot-sedot dulu semua tinta Kembalikan ke tanki asalnya Kuning Tutup dulu Dan hitam Supaya enak pakai suntikan-suntikan yang berbeda Jadi masing-masing warna satu Butuh lima suntikan tentunya Siapkan juga tisu Jadi sambil kita bersihkan sebelah sininya Kalau terlalu banyak ada Taret-taret tinta Kita tarik saja pelan-pelan Hitam sudah Oke, sekarang tinta putihnya kita sedot Cukup Kita pasang lagi Sisanya kita Paralita yang di putih Kemudian Kita sedot putih yang tak seluruh hari Jadi wajib banget disedot seperti ini Jangan langsung asal ganti-ganti saja Takutnya nanti sebelum mulai kita lupa ngedot Dan apa-apa aja yang baru kita ganti Bisa nampak lagi Seperti ini Oke Sedikit lebih banyak juga Tidak ada masalah Tapi benar-benar Bagus Tentanya Itu sudah Tutus Warna selanjutnya adalah Agenta Kita buka Ini kita Bersihkan saja Karena terlihat Terkontaminasi hitam Jadi Harus kita buang Yang ada di dalam Ketrit Sampai dia benar-benar kosong Oke Nah baiknya yang ini kita buang saja Oke setelah sudah Kita pasang kembali Di selangnya Dan kita sedot kembali Kita tarik sampai Cukup banyak Sudah Kita pasang lagi Ini kita Untungin Para terakhir adalah Kita Sayang Jadi kita Tusuk Kita sedot Cukup Kita pasang kembali Ini sudah Oke setelah sudah Baru kita buka Print headnya Karena kita akan Mengganti Tiang lozo Sekali lagi Jadi kayak Buka head pada umumnya Kita geser aja Atau biar Ini kita cabut aja Mixernya Kita matikan sejenak Ini kita putar Kiri Sampai dia Terbebas Sudah bisa tergeser Kemudian Kita buka Print headnya Ketrip satu persatu Kita lepas Satu persatu Ketrip kita lepas Oke 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 udah aman tidak ada yang menetes kalau sempat muncak seperti tadi dilap-lap dulu sampai bersih sampai kering kemudian kita siapkan nopeng seperti ini oke buka head pada umumnya kita buka sebelah sini congkel ke depan satu lagi di sebelah sini kita congkel ke depan lubas mau mana yang lebih dulu mau kanan atau kiri biasanya satu dicongkel satu ditahan pakai jari seperti ini tahan supaya jangan turun yang satu kita congel masukin ke dalam dorong ke depan seperti itu kita angkat seperti biasa disini juga biasanya adalah pengunci lupa klem jadi dibuka dulu aja cetekannya dua baru diangkat kemudian kita buka trim headnya trim head punya tiga baut kita buka semuanya oke boitnya kita amanin kemudian kita angkat saja trim headnya kemudian kita angkat saja trim headnya kita balik kita buka fleksibelnya yang kecil dulu tarik ini juga tarik dan ini harus benar-benar aman tidak terkena-terkena cairan baru kita buka tiang lagi adanya kanan terkena cap kita buka piang azulnya oke kita keluarkan seperti ini dia bentuknya jadi bagian atasnya yang kita ganti kita lepas ini udah kita siapkan kemudian kita buka aja ketika ngebuka ini dibawah sini ada sirkuit jadi jangan sampai tangan dalam keadaan basah nah ini kita buka aja dulu menggunakan obeng kembang nah ini kita cabut pelan-pelan saja jangan sampai dia ketekuk-tekuk oke satu sudah keluar satu lagi ini kita buka pelan-pelan jangan dipaksa aku sih nanti kalau dipaksa dia penyok-penyok kalau kita angkat ini jangan sampai ter tekuk-tekuk karena dia sangat lemes ini kita angkat saja nih angkat seperti ini setelah sudah diangkat setelah sudah diangkat nah sampai dia bunyi seperti itu kemudian bisa kita bersihkan terlebih dahulu besi yang ada sebelah sini kelihatan sering berjalannya waktu pemakaian yang sering akan menyebabkan dia kotor jadi kita bersih-bersihkan saja supaya benar-benar tidak ada kendala oke luar dan dalam kita bersihkan pelan-pelan saja bisa juga menggunakan patah lambat jadi kita ambil yang seperti karet seperti karet tidak ada di sini oke oke Udah, cek paper, udah sih Udah out sih Buru kalur, coba Buru kalurnya, coba lihat Coba lihat dari perintahnya pak, kalau itu bagus sih Coba lapak kisi dulu pak Kita bersihkan dengan benar-benar teliti Dan tidak boleh terburu-buru juga Karena dia sangat lentur Oke, setelah sudah lumayan bersih Cukup bersih Seperti kita pasang saja Kita sesuaikan Kita pasang Kita dorong ke bawah Nah, ini di pinggiran print head juga Kelihatan udah Karet-karet Jadi kita geser aja Seperti itu dia karetnya Pelan-pelan aja Biar dia tidak menutup Lubang-lubang Print headnya Sudah kita pasang Bukan, bukan Bukan, bukan Bukan itu ada unti gue yang kurus itu gak unti gue yang susah dibilangin oke, sudah pang-pang kita baut satu persatu jangan terlalu kenceng dulu selanjutnya jangan terlalu kenceng seperti biasa nah ini kita sambil kita tahan supaya dia lebih nge-press baru kita kencangin ketika ketiga-tiganya sudah terpasang sampai kencang tapi jangan sampai terlalu kencang juga nanti takut selek yang penting kita rasa cukup aman oke ketika sudah misalnya seperti ini dia sudah lebih baik dari sebelumnya sudah kita ganti kemudian kita pasang lagi ring headnya cara pemasangan seperti biasa diawali dengan fleksibel yang besar terlebih dahulu seperti ini kita dorong sampai masuk kita dorong sampai masuk pastikan dia masuk benar-benar oke kalau sudah fleksibel yang kecilnya oke sekali lagi pastikan dalam keadaan kering tangan ini baru kita pasang ini baru kita pasang seperti biasa aja kita turunin kita kasih kita kasih dia turun print headnya dan fleksibel kita masukin ke dalamnya jalurnya kalau sudah seperti ini tinggal kita baut satu persatu oke sudah nah sebelah sini satu lagi dan setelah ini sebelah sini jadi dia ada tiga baut oke kita kasih dia kencang tapi jangan terlalu takut selek kalau sudah cukup dia setelah sudah bautnya dipasang semuanya kita pasang penguncinya tinggal kita turunin aja ini kita perwarna kita pasang satu persatu kuning hitam ikutin sesuai urutan selangnya dan sesuai selang jangan melintir-melintir magenta mungkin mungkin kelihatan melintir dia mulia mulia saya oke setelah oke oke setelah semua sudah sudah selesai kita pojokin aja kemudian kita nyalakan mesin printer siap digunakan tapi pastikan kalau ada yang kurang sedot wajib disedot-sedot dulu terima kasih sudah nonton semoga bisa dipahami terima kasih terima kasih terima kasih